Pemirsa DPRD Kabupaten Batanghari kembali menggelar rapat paripurna bersama pemerintah Kabupaten Batanghari dengan agenda penyampaian nota pengantar KUAPPAS RAPBD Tahun Anggaran 2023. KUAPPAS ini merupakan tahun kedua dari rangkaian rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Batanghari tahun 2021-2026 untuk mewujudkan visi perubahan menuju arah baru Batanghari Tangguh 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Batanghari menggelar rapat paripurna terkait penyampaian nota pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas, dan Pelafon Anggaran Sementara atau KUAPPAS Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2023. Dalam agenda paripurna ini, selaku pimpinan rapat merupakan Wakil Ketua 1 DPRD Batanghari Muhammad Jafar yang didampingi oleh Sekretaris Dewan Muhammad Ali. Selain itu, tampak hadir juga Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif bersama Sekretaris Daerah Muhammad Azan, para Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta diikuti langsung oleh 26 orang anggota Dewan dan tamu undangan lainnya. Dalam rapat tersebut, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Ketua dan anggota Dewan yang telah merespon surat terkait KUAPPAS Tahun Anggaran 2023 ini. KUAPPAS 2023 ini merupakan tahun kedua dari rangkaian Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batanghari Tahun 2021-2026 untuk mewujudkan visi perubahan menuju arah baru Batanghari Tangguh 2026, di mana tema pembangunan yang ditetapkan di tahun 2023 yaitu peningkatan keberdayaan masyarakat berbasis pertanian, sesuai dengan potensi daerah yang dominan masyarakatnya bermata pencarian di sektor pertanian. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, ada beberapa muatan dan substansi. KUAPPAS yang juga merupakan bagian integral dari pembangunan Provinsi Cambi dan pembangunan nasional. Beberapa di antaranya seperti proyek makroekonomi, sasaran pembangunan prioritas, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan target rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sementara itu, berdasarkan perhitungan yang cermat dan kebutuhan prioritas bahwa asumsi target RAPBD tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 1.440.821.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Dari tahun 2023, belanja daerah KUAPPAS ini direncanakan sebesar Rp1.392.896.000.000 lebih. Dan untuk sisa lebih, perhitungan anggaran atau silpa tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp62.574.000.000 lebih. Dan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp110.500.000.000. Tunggu sebesar 5,9 persen, tingkat diplasik di angka 4 persen, penganggung untuk buka 5,3 persen, tingkat kemiskinan 5,9 persen, indeks pembangunan manusia 73,49 persen, dan nilai juga petani sebesar 108 persen. Kedua, sasaran pembangunan biuritas. Sasaran pembangunan kabupaten batangani tahun 2023 yang akan dicapai, biuritas pembangunan adalah sebagai bentuk. Yang satu, terdepan dalam penguatan ketahanan ekonomi berbasis daya saing, pertanian, dan agro-wisata. Untuk peningkatan sejati masyarakat yang berkelanjutan. Dengan target capai NTP sebesar 108,7 persen. Dan peningkatan wilayah usaha dunia mencapai 6,1 persen. Jep TV, Melaporka Jep TV, Melaporka